Kita akan melaksanakan kegiatan patroli gabungan, terdiri dari Polri, kemudian TNI, dibandung rekan-rekan 1 PP dan BISU. Untuk teknik pelaksanaannya patroli gabungan bisa nanti dimulai dari Polres atau dari Kodi maupun dari kantor 1 PP. Tergantung nanti padanya masing-masing mengatur termasuk sasaran patrolinya. Jadi kita hanya melaksanakan kegiatan patroli ke tempat-tempat atau ototok hospital untuk tetap menjamin situasi kantifasi terkondusi. Kemudian yang kedua, pada saat nanti situasi berubah menjadi kuning atau rawan, di mana kita menyiagakan, kita menyiagakan personil di Polres Kapuas, personil Polres Kapuas, kemudian personil BKO dari Brimog, kurang lebih 30 personil, kemudian ada lagi personil BKO dari Dipsamabta, Polga Kapten, kurang lebih 30 personil. Semua kita standelkan di Polres Kapuas. Kemudian untuk tempat-tempat objek vital, khususnya perbankan, kemudian kantor-kantor pemerintah yang menaungi hajat itu korang banyak, seperti kantor PDAM, kemudian SPBU, Telkom, itu ada personil dari Polres yang melaksanakan pengamanan. Cara bertiga-tiga tetap melaksanakan kegiatan patroli gabungan, namun skalanya akan lebih besar. Kemudian yang kita kedepankan adalah, apabila terjadi situasi penunjuk rasa, ataupun penunjuk rasa damai, maka yang kita kedepankan adalah dalmas awal, kemudian negosiator dari Polres. Apabila nanti terjadi penunjuk rasa di kantor KPU, maka personil dari Polres tadi akan kita geser ke kantor KPUD, termasuk perlengkapan dalmas. Ini akan kita geser ke kantor KPUD, maupun, ulangi, untuk penebalan. Kemudian untuk tim dalmas, termasuk BRIMOB dengan SAMAPTA, akan kita letakkan di kantor dinas pendidikan yang ada di sebelah kiri dari KPUD. Untuk penutupan jalan, nanti kita akan menutup jalan ujung Kambun Bungai, Sipang 3, Jalan Ayani, di depan kantor Kejaksaan. Ini akan kita tutup. Kemudian jalan Melati, dan jalan Seroja atau di Bundaran. Ini akan kita tutup. Kemudian kita akan dibantu nanti oleh rekan-rekan TNI untuk melakukan penebalan pengamanan perkantoran yang ada di sekitar jalan Kambun Bungai. Kemudian, personil BRIMOB sebagai pengukul, nanti akan kita stand back-an di kolseksual. Yang selanjutnya, apabila situasi nanti meningkat menjadi situasi merah atau terjadi chaos, personil BRIMOB yang ada di Polsek Selat akan kita geser mendekati KPUD. Personil BRIMOB yang siaga di Polsek Selat akan kita geser mendekati KPUD atau lebih tepatnya di kantor rindas pendidikan. Kemudian kita akan meminta backup dari teman-teman TNI untuk melaksanakan pengamanan di obyek-obyek vital. Contohnya ini gudang bulok ada di jalan Kalimantan, PLTB, kemudian ada beberapa STBU di jalan Pakirumbi, kemudian STBU jalan arah luar kota, kemudian ada STBU di jalan Pemuda. Termasuk juga di perbankan, di perbankan sudah ada personil polminya, tapi tetap nanti akan diperkuat oleh teman-teman dari Satul PP maupun dari TNI apabila mencukupi. Apabila perlu, kita akan melaksanakan kegiatan S-KIP terhadap obyek yang menjadi sasaran hujung rasa. Dalam hal ini, misalkan ketua KPU, kita akan melaksanakan S-KIP yang dilaksanakan oleh tim CRT dengan dua sasaran, dengan dua tujuan S-KIP. S-KIP pertama adalah membawa ke Pores Kapuas, membawa ke Pores Kapuas melalui jalan Tanggung Nungai, sehingga nanti sampai ke Pores Kapuas, atau membawa ke kantor Sampol Air. Membawa ke kantor Sampol Air. Di kantor Sampol Air ini sudah disiagakan speedboot Pores untuk mengevakuasi sasaran demo. Nanti kita akan dibantu teman-teman dari TNI Akatan Laut yang ada posnya di dekat kantor Sampol Air. Kemudian penanganan demo yang akan kita lakukan di depan KPK. Untuk masa yang datang dari jalan Ayani, ini akan dipecah. Akan dipecah menuju ke arah X Mako Batalion dan ke arah Kota Kuala Kapuas secara pinggir sungai. Sehingga koncentris masa tidak menumpuk jari satu. Kemudian yang di jalan Melati seperti itu kita tahan di sini kita arahkan kembali ke jalan Melati yang dari bundaran tabur bungai kita arahkan kembali ke arah stadion. Ini nanti akan dilakukan oleh tim Dalmas dan Remas dari Pores Kapuas maupun dari Remas dari Polda Kapteng dari Bitsamakta Polda Kapteng. Jadi masa tidak mendekati ke arah kantor KPU yang menjadi sasaran demo. Mungkin itu komandan yang bisa saya sampaikan. Nanti sebagian dari yang saya jelaskan di sini akan kita lihat langsung di lapangan pelaksananya seperti apa namun mungkin dengan suasana yang berbeda. Tapi garis besar pelaksanaan penanganan di Yogyakarta nanti kita bisa lihat di peragaan atau simulasi. Demikian terima kasih. Terima kasih Pak sementara karena kita belum bisa gambarkan di sini pada saat Pleno nanti di Bantai Hotel Povec Hotel Povec bisa di daerah mana ada dekat situ yang lebih dekat lagi jadi di sini belum tergambarkan lagi untuk Pleno itu yang sangat penting Pleno sama kantor Bupati itu sasaran kedua penebangan-penebangan itu yang perlu kita perhatikan nanti tentunya saya terus berbahasi dengan saudara saya Pak dan Tim untuk sewaktu-waktu kita pinta perbantuan sesuai dengan peraturan mungkin konteks pasukan dirim kalau situasi penyesal mudah-mudahan tidak kan begitu Pak dan Tim sudah bilang gaspol nanti sementara pasukan standby di kondim dulu sambil memandang situasi pada saat hari kita penebangan sudah ada di tempat Pelo walaupun di kantor Kedeng termasuk seperti yang disampaikan nanti apabila terjadi sudah tergambar di sini penutupan jalan-jalan sehingga seluruh hadirin yang di sini bisa melihat situasi ini bisa menyampaikan kepada warganya masyarakat apabila di hari kalau tidak ada kepentingan keperluan yang menyesak sudah di rumah saja jangan-jangan jalan-jangan dikut-kut kalau memang ada mau ngajak demo atau jangan ikut teman-teman saya kira itu setelah ini nanti kita akan menghasilkan simulasinya bagaimana yang digambarkan di tactical floor game ini atau di peta ini akan disimulasikan di wapang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih